Hi everyone, hi lovely people, welcome back to my channel, balik lagi sama aku Noe di Birmingham Sudah lama sekali ya teman-teman di channel ini gak ngebahas tentang drama menikah dengan bule So hari ini aku mau share tips-tips bagaimana mempertahankan rumah tangga pernikahan campuran kita yang terpaut usia yang sangat jauh Aku dan suami terpaut usia 22 tahun dan alhamdulillah pernikahan kita sudah mencapai 11 tahun kemarin September So hari ini aku mau share dengan kalian tips-tips pengalaman aku bagaimana kita mempertahankan sampai sejauh ini So please stay tune Right, first of all, aku disclaimer dulu ya teman-teman Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, tidak menyinggung siapapun, tidak membahas pernikahan siapapun Tapi disini pure aku share tentang pengalaman pribadi aku dan suami aku Aku orang Indonesia dan suamiku British, kita menikah lebih dari 11 tahun Ya sebetulnya pernikahan yang 11 tahun ini belum lama ya dibandingkan teman-teman yang lebih dari usia 11 tahun Tapi menurut kami 11 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk sampai di titik ini Dan it's so grateful dan kita bisa melalui ups and downs tentang pernikahan campuran ini Ada beberapa tips-tips sejauh ini yang aku rangkum berdasarkan pengalaman aku dari mulai kita ketemu sampai sekarang Apa sih key-key-nya yang bisa kita gunakan untuk sampai bertahan saat ini Semoga langgang sampai selamanya, amin Yang pertama itu mengerti dan paham latar belakang pasangan kita Jadi dulu aku tuh sangat detail banget dalam memilih pasangan Jadi harus bener-bener kriteria-kriteria sampai seakurat mungkin dari latar belakang keluarganya Keluarganya seperti apa karena walau bagaimanapun keluarga itu akan membawa jin pada keturunan kita Jadi kita harus tahu latar belakang keluarganya dari suamiku tuh harus bagus Disitu aku sudah melihat bahwa oh iya keluarga suamiku dari keluarga seperti ini Oke itu udah termasuk kriteri aku Disitu aku melihat kepribadian dia Kepribadian dia tuh seperti apa sih kita mengenal Walaupun selama setahun itu sebetulnya lumayan singkat juga sih ya Karena kita ketemunya cuma dua kali dan ketiga kalinya kita menikah Tapi karena kita komunikasinya setiap hari Jadi kita tahu gitu bagaimanakah dia, keseharian dia Kita LDR-an ya Jadi dia tinggal di Inggris, aku tinggal di Indonesia Dia tuh selalu kasih tahu setiap pergerakan dia Dia mau kemana keluar rumah, setelah rumah, dia mengerjakan apa hari itu Jadi dia kasih tahu Jadi disitu kita tahu gitu Kita bisa nilai bagaimanakah kepribadian dia Karena kalau misalkan gak rutin hanya sekali, hanya seminggu dua kali atau gimana Mungkin dia tuh gak terlalu ke-detek ya Tapi karena kita intens banget sehari dua kali Bahkan lebih mungkin dari situ Kita berkomunikasi walaupun via message atau phone Itu it worth it Beneran sangat membantu sekali dan sangat bermanfaat Untuk mengenal kepribadian dia itu seperti apa Ditambah lagi ketika kita bertemu muka seperti ini Jadi waktu dia ke Indonesia Pas dia ngobrol sama aku jadi tahu Oh dia tuh orangnya seperti ini Jadi kita bisa menilai dari pertama kita ketemu 30 detik Pertama kita ketemu kita udah tahu kepribadian dia seperti apa Dan apakah perkataan dia itu konsisten Kasih pertanyaan yang sama-sama Walaupun sebetulnya apa sih pertanyaannya Pertanyaan yang simple-simple aja Tapi dipertanyakan lagi Kalau jawabannya berbeda-beda Tiga kali atau empat kali Must be there is something wrong with that guys Jadi kalau misalkan jawabannya berbeda Dari yang kita pertanyakan Walaupun pertanyaannya sama itu-itu saja Nah berarti orang itu tidak konsisten Terus dia marah atau responnya yang sangat tidak baik Karena kita bertanya yang sama Berarti orang ini tidak sabar Aku juga mencari poin masa lalu dia seperti apa Dulunya seperti apa Nah suamiku kan dia punya pengalaman menikah sebelumnya Jadi tahu pengalaman-pengalaman sebelumnya Dan waktu kecilnya gimana Sama keluarganya Dan dia pertumbuhan di sekolahnya seperti apa Dan di perkuliahnya juga bagaimana Dan dia di lingkungan pekerjaannya seperti apa Dan teman-temannya seperti gimana Jadi dulu aku sering tanyakan hal itu Tapi gak secara langsung Secara questionnaire yang kayak gitu ya Gak langsung pertanyaan yang detail langsung ke situ Tapi secara ngobrol baik-baik Eh kamu dulu waktu sekolahnya gimana Aku itu tuh seperti ini Jadi aku dulu selalu memancing Nah buat teman-teman juga Ini bisa dikasih trik juga ya Kalau lagi perkenalan Boleh kalian ceritakan pengalaman kalian dulu Nanti setelah itu kalian tanyakan Kalau dulu kamu gimana Begini-begini-begini Nanti dengan respon yang relax gitu ya Dia akan menceritakan kehadap kita Kalau dia udah merasa nyaman dengan kita Pasti dia akan cerita apapun itu Walaupun seburuk apapun di masa lalu Pasti dia akan cerita Dan setelah itu ya kita paham Kalau misalkan ada kriteria-kriteria Yang memang dari pertumbuhan dia Dari dulunya kecilnya sama sekarang Ada suatu tingkah laku yang Sebetulnya ada efek Seperti kayak dia tempramen Terus dianya yang Dia baik sekali Tapi dia tempramen Berarti kita harus tahu Kita paham kenapa dia tempramen gitu Kenapa dia Ada apa sih di masa lalunya Kita harus tahu juga Harus paham dan mengerti Kalau aku itu sih yang pertama kali Aku memutuskan untuk menikah dengan dia Kemudian kunci kedua Komitmen Karena komitmen itu kata-kata yang sangat besar sekali Ketika memutuskan menikah Itu kan istilahnya perjanjian kita seumur hidup Komitmen itu yang harus kita ingat Tujuan kita menikah itu apa Sebelum kita menjatuhkan komitmen Kita harus tahu bahwa Yang namanya pernikahan campuran itu Banyak perbedaannya Ditambah lagi Usia yang sangat jauh Aku dan suamiku Berbeda 22 tahun Mana dari segi pengalaman Tentang hidup itu Jauh lebih banyak suamiku Of course Dan kita harus bisa menyimbanginya Kemudian kita beda negara Tentu kalau beda negara Beda perlaturan Birokrasi Kita malah nanti kita punya anak Jadi seperti itu Dipikirkan matang-matang Kemudian kita beda culture Culture kita di Indonesia Culture suami di British Di negaranya Itu di combine Bagaimana kita menyimbanginya Gak bisa memaksakan Pasangan kita untuk paham Culture kita Atau ikuti culture kita Tanpa kita harus mengikuti culture Atau mengerti culturenya dia Karena kita sangat berbeda sekali Nah disitu kita Bangun sama-sama Masuk ke poin Komitmen itu Of course Lifestyle-nya juga berbeda Lifestyle-nya aku seperti ini Lifestyle-nya dia seperti itu Cari-cari keseimbangan Harus bagaimana menyamakan Nyeimbangi Lifestyle-nya suami Tanpa harus memaksa Untuk merubah Menjadi lifestyle yang kita punya Tapi kita juga Tidak mau Terlalu masuk ke lifestyle-nya Dia yang menurut kita Itu tidak sesuai dengan kita Jadi sedikit demi sedikit Kita komban Yang akhirnya Nanti dengan komitmen itu sendiri Kita tahu bahwa Lifestyle-nya dia Dan kita itu Sangat berbeda Tapi kita bisa Bisa menyeimbangkan Dari segi pengalaman itu Sangat berbeda Karena dia pengalamannya Pernah menikah sebelumnya Tapi gak punya anak Kita juga sharing gitu Apa sih yang gagal dulu Dari pernikahan sebelumnya Yang namanya rumah tangga Itu tidak hanya manis Manis aja Enggak Itu sampai kita Menemukan Pase yang sangat terburuk Sekalipun Pase yang dimana Bahagia yang benar-benar bahagia Itu ada gitu Ups and downs Tapi dari pengalaman ini Kita gak bisa pungkiri Bahwa yang masa lalu itu Akan bring up to the future Enggak akan lupa Itu masa lalu Pasti akan dibawa Di masa depan Nanti gak bawa ke mana kita Apakah kita siap Dengan suatu hari Dia mention Something Compare Antara bersama aku Dan bersama sebelumnya Usia pernikahan sebelumnya Itu tidak sedentar Jadi pasti ada suka-dukanya Ada kurangnya Ada lebihnya Begitupun dengan kita Awal-awal itu banyak sekali Compare-compare Dengan pernikahan sebelumnya Tapi disitu Jadi lebih bahagia Belajaran Kalau kita mau bertahan Terus paham Oh seperti ini Oh seperti itu Jadi ketika dia Curhat seperti itu Atau misalkan Dia ngebahas tentang Masa lalunya Aku gak pernah yang namanya Tersinggung Dengan legowo sendiri Aku ngedengerin gitu Sampai akhirnya Dia bosen sendiri Sampai akhirnya Dia gak ada lagi Bahan omongan Untuk masa lalu Dibawa ke masa depan Karena sudah dibicarakan Begitu Kita merasa Kita gak mau terbuka Oh jangan bahas Masa lalu deh Gini-gini Itu akan Numpuk terus gitu Suatu ketika Kalau kita ada masalah Yang berbeda Dan masa lalu itu Lebih baik Pasti itu akan keluar Itu akan menjadi bumerang Buat kitanya juga Keynya ya aku Coba mendengarkan gitu Bagaimana dia Bagaimanakah Cerita-ceritanya Seperti itu Jadi kayak temen gitu Jadi dia pun Menceritakan seperti ini Dan Apa sih yang kurangnya dulu Kekurangan dia Dibicarakan Jadi kayak temen aja Jadi aku belajar dari situ Nah komitmen ini Tujuan kita Menikah itu Untuk apa sih Aku tujuannya Aku ingin membangun keluarga Yang baik Yang harmonis Yang insya Allah Sampai akhir hayat Membangun Bukan kita Menjalani Yang sudah dibangun Jadi kebahagiaan itu Dibangun Bukan dijalani Bagaimana kita Membangun kebahagiaan itu Begitulah ya Mengenai pernikahan Kunci yang ketiga Yaitu sabar Sebetulnya Kalau yang namanya sabar Itu tidak hanya Dalam aspek pernikahan Baik pernikahan Yang berbeda usia jauh Walaupun sesama usia Jadi sabar itu Memang harus dipupuk Dalam kepribadian kita Karena kalau gak ada sabar Setiap ujian yang datang itu Kita tidak bisa Mengendalikannya Kita tidak bisa Fokus untuk menyelesaikan Masalah itu Dalam konteks Pernikahan campuran Yang aku jalani Kita tidak bisa mengukur Bahwa kedewasan itu Bentukkan oleh usia Bertamanya usia Ada juga yang usianya Sudah Tua Tapi kekanak-kanak Ada juga yang seperti itu Intinya bahwa Setiap Usia itu Tidak menjamin Kedewasaan seseorang Ada beberapa hal Di antara aku dan suami Walaupun suami Usianya jauh lebih Jauh lebih Tua Tapi tetap ada Masa-masa dimana Ada sifat kekanak-kanakannya Bagaimanapun seorang via Ternyata membutuhkan Sosok seorang ibu Seperti itu Di saat-saat seperti itu Dimana kita berharap Bahwa Dimana usia yang sangat Jauh ini bisa Menjadi sosok Yang kita harapkan Tapi Pada kenyataannya Tidak begitu Nah itu Pasangan lebih muda Itu jauh Harus lebih sabar Untuk menghadapi Pasa-pasa itu Tidak selalu kok Tapi ada Karakter-karakter Dimana Sifat kekanak-kanakannya muncul Dimana sifat Kedewasaan yang kita Harapkan Pasangan kita Ternyata tidak ada Gitu Tapi Tidak semua ya Tapi kita tidak bicara Bahwa dia tidak dewasa Gitu dengan usianya Tidak seperti itu Tapi ada Masa-masa tertentu Yang mana Karakter itu muncul Mungkin itu Mungkin itu Masa-masa ketika Dia pertumbuhan Ketika kecil Atau Ketika dia bertumbuh Dewasa Ada trauma-trauma Tersendiri Yang akhirnya Dampak kepada Perilaku yang dia Bawa sekarang Seperti itu Kemudian ada rasa ego Gitu ya Karena kan kita merasa Lebih muda Dan Pasangan kita Lebih tua Jadi kita Ego-egonya Lebih-lebih tinggi Ketika kita Memecahkan masalah Dimana yang Yang merasa Yang lebih tua Itu akan selalu benar Karena pengalamannya Lebih banyak Sementara yang muda Itu akan selalu salah Karena pengalamannya Kurang Tidak seperti itu juga Nah seperti itu Ego-ego seperti itu Disingkirkan Sabar gitu Ada masa-masa Posisi ketika Aku pribadi Meluarkan pendapat Tapi responnya Kurang baik Pasangan gitu Pernah masa-masa Dimana aku yang lebih pengalaman Jadi aku yang lebih tepat Benar Tapi setelah Ngobrol sama-sama Ternyata Aku benar loh Walaupun aku Tidak pengalaman Tapi kita punya logik Kita punya pemikiran Seperti itu Jadi ya Komunikasi seperti itu Dibangunlah Keseimbangan Seperti itu Dan harus diturunin Ego-nya Mengharga yang lebih muda Kadang sifat Kita yang Masih muda Adrenalinnya Masih tinggi Ego-nya masih tinggi Belajar di Sedikit gitu Jadi seimbang Seperti itu Berkaitan dengan Kita yang punya anak Kalau nggak punya anak Mungkin masih bisa belajar Menyatukan lagi Tapi kalau untuk Anak Nah disitu kita juga Perlu Kebaran yang sangat-sangat tinggi Dalam Belajar parenting Karena Berbeda pola Asuhnya Jadi ada Masa lalu Yang di asuhnya Sangat berbeda Periodik yang berbeda Dimana suami Yang dulunya Dibesarkan dengan Sistemnya seperti ini Dimana aku juga Seperti ini Karena kita beda Sangat jauh Jadi dari sistem Parenting yang kita dapat Dari orang tua kita Masing-masing juga Sangat berbeda Beda culture juga Otomatis itu Berpengaruh besar Terhadap kita Sebagai orang tua Untuk membesarkan anak Ada beberapa Ada beberapa class Tapi masih bisa Dikomunikasikan Sama-sama Bisa dikombin Bisa dibicarakan Nah itu juga Butuh kesabaran yang sangat tinggi Kalau gak sabar-sabar banget Itu Lampakannya sangat besar sekali Karena dari perbedaan itu Perbedaan Pola pikir juga Pengalaman juga Dan perbedaan Masa-masa kita tumbuh Dulu itu Sangat mempengaruhi Bagaimana kita Memberi Aspek-aspek Pembelajaran terhadap Anak-anak kita Tapi sejauh ini Alhamdulillah Masih bisa dikendalikan Terutama ya dengan sabar itu Kalau gak ada kata sabar Dari pihak salah satunya Ya itu Akan sulit sekali gitu Jadi Sabar untuk belajar Sabar untuk memahami Dan Sabar untuk Menghadapi situasi-situasi Yang Unpredictable Nextnya menurut aku Yang paling krusial Dalam pertangga itu Adalah Financial Ekonomi Nah itu yang Aku rasain Dari awal Karena aku menikah Dengan suami Bukan suami Udah jadi gitu Aku tinggal datang Datang ke Kehidupan dia Dan tinggal Enaknya aja Jadi gak seperti itu Aku bersama suami Membangun sama-sama Dari enong Walaupun Pada kenyataannya Betul sekali Suami sudah Mapan Dalam segi Tanggung jawab Terhadap Keluarga kecil kita Tapi itu akan Tidak bertahan lama Kalau memang Dari finansial kita Gak terbuka Gak transparansi Finansial Di keluarga kita itu Sangat tertutup Misalkan suami Suami tidak terbuka Masalah keuangan Terhadap istri Dan istri Tidak terlalu Ikut campur Tahunya menerima Itu juga akan menjadi Sebuah kendala Karena gak ada komunikasi Karena apapun sekarang Di dunia ini Jujur aja Apapun itu Berkaitan dengan uang Apapun itu Karena membutuhkan uang Mau sekolah Butuh uang Mau libaju Butuh uang Apapun gitu Berhubungan dengan Kehidupan ini Kita membutuhkan uang Jadi ya Kalau misalkan komunikasi Antara kita Sebagai suami istri Menikasi keuangannya Tidak transparan Tidak dikomunikasikan Itu bahaya sekali Aku sih sangat bersyukurnya Bahwa selain suamiku Pekerja keras Dia juga sangat Memitingkan Kepedulian Terhadap masa depan Istri dan anak-anaknya Dari awal-awal Kita menikah Itu sangat susah Finansial kita tuh Sangat zero sekali Jadi kita bekerja sama Waktu itu Suami fokus kerja Mencari nafkah Ceritanya Ke rumah tangga Aku yang handle Anak-anak aku yang handle So Jadi dia gak terlalu mikirin Aduh nanti rumah berantakan Atau gimana Atau anak-anak enggak Jadi dia fokus kerja aja Dan aku Fokus Manage rumah tangga itu Jadi kita balance gitu ya Kita tuh Apa-apa Uang ditunjukkan Ketika posisi suami Seperti apa Keadaan suami Seperti apa Posisi keuangannya Seperti apa Dia menunjukkan ke kita Jadi tidak ada kecurigaan Tidak ada Misunderstanding Antara aku dan suami Jadi sebagai istri Tau mau menggunakan Uang ini Menggunakan uang itu Kita tau kondisi Oh iya suami Kondisinya uangnya segini Nah harus gimana Begitulah bentuk Kerjasama Antara Antara suami istri Yang aku rasain gitu Dari awal dulu Sampai sekarang Aku sih untungnya Bukan Kompulsif banget Untuk belanja-belanja Kayak gitu Itu yang belanja Lebih ke belanja ini Dan itu lebih ke suami Kalau aku Lebih mikirnya Selalu mikirin Masa depan nanti Anak-anak gitu Pengen sih Pengen ini Pengen itu Tapi melihat lagi Suami juga Enggak Menggunakan uang itu Untuk kebutuhan dia Dia lebih mementingkan Istri dan anak-anaknya Jadi aku pun selalu Kayak Bukan malu ya Tapi Mawas diri aja Mawas diri Bahwa Wah suami aja Tidak banyak Tingkah Maksudnya Tidak menggunakan uang Aku juga Enggak boleh dong Seperti itu Jadi kita Komunikasi Kita kerjasama Sama lagi Sekarang aku Sama suami itu Join account Jadi account kita Itu join Jadi aku bisa Manage keuangan dia Dia juga bisa Manage keuangan aku Aku tahu Suami mengeluarkan Uang itu Kemana aja Dan spend money Ke siapa aja Misalkan Atau kemana aja Pokoknya spot-spot Untuk pembayaran ini Dan itu Aku tahu semuanya Begitupun Di account aku Suami tahu semuanya Karena kita Kedepannya Kita mau kemana Kita mau gimana Dikomunikasikan Dibicarakan Diplanningkan Kedepannya kita Akan gimana Seperti itu Of course Communication Nah komunikasi ini Sangat-sangat Sangat jelas Tadi ya Dari awal Sama sekarang Pasti komunikasi itu Dikait-kaitkan Komunikasi tentang Keuangan Komunikasi tentang Masalah Dan itu Anak-anak Keluarga Masa depan Dan segala macam Dikomunikasikan Tapi komunikasi Yang paling penting Adalah yang sering Banget Dilupakan Itu adalah Komunikasi tentang Perasaan yang ada Di dalam diri Ya kan Ada yang suka Ada yang enggak Itu kadang-kadang Kalau orangnya Seperti aku Awal-awal Dulu Aku orangnya Enggak mau ribut Aku tuh Enggak suka banget Dengan keributan Enggak suka banget Dengan H-H yang kecil Bisa jadi besar Makanya dipendam Udahlah Gak apa-apa Tapi Itu sangat salah sekali Kalau enggak Dikomunikasikan Kalau kita tidak suka Dengan sesuatu Dilahku suami Seperti A, B, C Tapi Karena kita gak mau ribut Yaudahlah Dia mengenjah Yaudahlah Nanti juga Ini Udahlah Gak handle Tapi suatu masa Ketika ada masalah Besar Karena Itu Tumpukan-tumpukan Yang terakumulasi Dari yang tadinya Dipendam 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 Satu, dua, tiga, tiga, empat Walaupun kecil-kecil Tapi lama-lama Akan jadi Bertumpuk Jadi besar Nah itu akan jadi Bom Dan itu menjadi Bung merah ke kita sendiri Dan itu aku rasakan Beberapa tahun yang lalu Yang dari awal Pernikahan Sampai beberapa saat itu Aku pendam Ketika aku gak suka Dipendam-dipendam Yang akhirnya pecah Dan itu menjadi sebuah Bener-bener kayak Bung meledak Begitu Tapi ya itu juga Menjadi suatu yang Istilahnya bukan terlambat juga Tapi ya masa itu Kembali lagi disitu Dikomunikasikan lagi Nah setelah itu Kita berusaha untuk Komunikasi Apapun itu Hal-hal sekecil Apapun Perasaan kita suka Dan gak suka Begitupun dari pasangan Harus kita balik lagi Komitmen kita Pernikahan Apa Nah itu yang jadi Patokan kita Jadi komunikasi itu Sangat-sangat penting sekali Kita jangan malu Malu banget Malu banget Nanti kalau ngomong Seperti ini Gimana Jadi tepi semua itu Jadi balik lagi Komitmen Karena kita akan Bangun kebahagiaan Jadi harus dibangun Apapun itu Gitu ya Salah satunya Komunikasi itu Karena komunikasi itu Adalah salah satu Foundation Pondasi Dari Suksesnya rumah tangga Gitu I think the last one ya Terakhir aja ya Pokoknya Karena banyak sih Sebetulnya Kiki Kunci-kunci Sebetulnya Banyak sekali Mungkin kita akan Share di lain waktu Dan kita akan cari Nala sumber yang lainnya Yang lebih Usianya lebih Penikahannya lebih panjang Dan sukses Dengan usia yang sangat berbeda Coba nanti Kita akan cari tahu Gitu Bagaimana kah Kunci-kunci sukses mereka Dalam Menjalani rumah tangga Khususnya Penikahan campuran Yang berbeda Usianya yang cukup Jauh Nah Oke The last one Yang keenamnya itu Bersyukur Udah Itu aja Full stop Syukur Karena Apapun yang kita Lakukan Kalau gak ada rasa syukur Rasanya kurang-kurang Apalagi melihat Pasangan si A Misalkan lebih dari kita Nah Kalau kita gak punya rasa syukur Pasti kita akan menjadi Suatu yang Bumerang Akan suatu menjadi Racun gitu Dan Sebetulnya kan Kalau kita mendapatkan Pasangan Dan pasangan itu Tanpa kita minta Ini dan itu Mereka akan Selalu menaruh Posisi kita itu Yang paling pertama Dari diantara Yang lainnya Kita yang paling penting Nah disitu juga Misalkan kalau kita Selalu melihat Kepada pasangan orang lain Yang pasangan orang lain Itu jauh lebih besar Atau lebih bagus Atau lebih baik dari kita Secara finansial Secara look Secara apapun Pasti kita akan Efeknya Ke Kisah kita juga Ke Mental kita Kena gitu Dan ketika Pembicaraan dengan Suami Pasangan kita Kita mention Tentang ABC Itu akan membawa Rumit rumah tangga Justru yang tanya Baik-baik aja Akhirnya karena Compare rumah tangga kita Terhadap orang lain Akhirnya itu menjadi Sebuah pemicu Pemicu yang akan Jadi pertengkaran Yang harusnya Tidak terjadi Seperti itu Hal-hal yang seperti itu Ya balik lagi Kita bersyukur Kita punya sekarang Alhamdulillah bersyukur Kita punya kehidupan yang baik Kita punya Pasangan yang baik Kita sudah Sampai di saat ini Kita bisa melalui Intinya Ketika kita bersyukur Itu kita bisa Melalui Pasir-pasir Dimana masa-masa sulit Gitu Dan kita masih bertahan Satu sama lain Masih Rasa Komitmen kita Masih kuat Nah itu yang Patut disyukuri Dan yang paling penting Adalah sehat Sebesar apapun Uang yang kita punya Sebesar apapun Value yang kita punya Kalau kita sakit Dan sakit parah Dan kita harus itu Kita juga percuma Nggak bisa menikmati hidup Dan kita sendiri Nggak akan bahagia Seperti itu Ingat apa yang kita capai Dari titik nol dulu Sampai sekarang Dan kita juga harus Lihat kita memang Harus melihat orang lain Tapi Lihatlah yang Di bawah kita Begitu kan Banyak sekali Misalkan ada Perempuan-perempuan Yang dihianati suaminya Yang tidak Dinapkah Suaminya Sudah dihianati Sudah tidak Dinapkah Nah seperti itu Kita harus bersyukur Suami kita Dengan segala kekurangannya Dan kita juga Nobody is perfect Kita juga Nggak sempurna Jadi ya Saling menerima Memahami Mengerti Dan betapa bersyukurnya kita Kita tidak mengalami Apa yang mereka-mereka Yang dibawa kita alami Seperti itu Kalau sedikit-sedikit Kayak kekurang-kekurangan Itu diwajarkan Dikomunikasikan lagi Dan itu bisa diperbaiki Asal komitmen Yang masih kuat Bahwa Ingat pernikahan kita Ini mau kemana Dan pernikahan itu Tujuannya mau apa Seperti itu Alright Seperti itulah mungkin ya Aku kebanyakan ngomong Dan itu Dan seru sekali sih Sebetulnya Itu ya teman-teman Itu dari pengalaman aku Pribadi Yang menikah Dengan orang pria Usianya jauh lebih Tua daripada aku Yaitu 22 tahun Dan bagaimana Aku bisa mengimbanginya Dan bagaimana pula Suami bisa mengimbangi aku Teman-teman Kalau kalian mau suamiku Nanti berbagi cerita Bagaimana kepandangan Dia mau punya isa Yang jauh lebih mudah So tulis sebanyak-banyaknya Di kolom komentar Nanti aku akan mention Ke suami aku Supaya suami aku Mau menjawab Atau share ke kalian Semua teman-teman Alright guys Itu aja yang bisa aku share Semoga yang aku share Pengalaman ini Bisa memanfaat Buat teman-teman Yang membutuhkan Definitely next time Kita akan Ngobrol-ngobrol lagi Lebih panjang So thank you so much For watching And definitely We see you again Very very soon And have a good day Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.